Dalam nama Tuhan Yesus saya akan membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Sepuluh Satu Mina Sepuluh Satu Mina Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan melintasi kota Yeriko. Dia waktu itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah ketika dia sudah dekat dengan kota Yerusalem dia menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Nah kejadian ini terjadi sebelum Tuhan Yesus dielulukan disambut di kota Yerusalem. Perumpamaan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Kita akan sama-sama lihat di kitab Lukas pasal yang ke-19 Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ke-27 Saya akan bacakan untuk saudara-saudari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ke-27 Untuk mereka yang mendengarkan dia disitu Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja disitu dan setelah itu baru kembali Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 minat kepada mereka katanya Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing Orang yang pertama datang dan berkata Tuhan Mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina Katanya kepada orang itu Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik Engkau telah setia dalam perkara kecil Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota Nah kita baca sampai disini dulu ya Jadi waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang disana Ada seorang bangsawan yang mau dinobatkan menjadi raja Dia harus pergi ke sebuah kota lain Dan sebelum dia pergi Dia Sebelum pergi dia memanggil hamba-hambanya Nah sebenarnya perumpamaan ini itu ditujukan bagi mereka yang mengikuti Yesus pada saat itu Kenapa? Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada pengikut-pengikut Yesus itu Bahwa kerajaan Allah Bukan ya Bukan pada Bukan di Yerusalem nanti Di tempat yang sedang mereka tuju itu Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Enggak bukan seperti itu Tapi Bangsawan itu Bangsawan itu Yang menunjukkan Yesus Dia harus pergi terlebih dahulu Ke sebuah negeri yang jauh Artinya akan ada satu masa Sebelum Tuhan Yesus itu menjadi raja Ya pada saat itu Berapa lama masanya? Nah kita tahu Tuhan Yesus akan Mati di kayu salib Dan naik ke surga Setelah itu Dia nanti akan turun kembali Yang kedua kalinya Ya Seperti di cerita ini Jadi Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada Pengikutnya itu bahwa Bukan saat ini Bukan saat ini Yesus akan menjadi raja Sedangkan Hamba-hamba yang ada di Perumpamaan itu Menunjukkan kepada siapa Itu menunjukkan Ke murid-murid Tuhan Yesus Yang mengikuti dia pada saat itu Mau mengatakan bahwa Ya Bahwa mereka itu Selama menanti Tuhan Yesus Dinobatkan menjadi raja Dan datang kembali Ada sesuatu hal yang harus mereka lakukan Maka dari itu Di perumpamaan tersebut Bangsawan itu memberikan Sepuluh mina Kepada Sepuluh hambanya Masing-masing Mendapatkan Ya masing-masing hamba Mendapatkan satu mina Untuk apa? Untuk dikerjakan Nah kalau di ayat 14 Di ayat 14 itu Diceritakan bahwa Ada orang-orang sebangsanya Yang membenci dia Ini menunjukkan kepada Orang-orang Yahudi Yang tidak suka Kepada Tuhan Yesus Pada masa itu Ya Mereka menolak Tuhan Yesus Dan yang nantinya akan Menyalipkan Tuhan Yesus Ini Arti dari perumpamaan Kalau misalnya kita Tarik Kita tarik Pengajarannya untuk Mereka yang mengikuti Tuhan Yesus Pada saat itu Nah bagaimana dengan kita saat ini Kalau kita tarik ke Pengajarannya saat ini Kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu Ya nanti akan mati Naik ke surga Dan akan Mati bangkit-bangkit Dan naik ke surga Untuk beberapa waktu lamanya Ya Dan siapa Kesepuluh bangsa itu Eh kesepuluh hamba itu Kesepuluh hamba itu Menunjukkan kepada kita Siapa kita? Kita Yang telah menerima Baptisan yang benar Kita yang Mau Mengikuti Tuhan Yesus Kita inilah Hamba-hamba Allah Kita sama-sama lihat Di Roma pasal 6 Roma pasal 6 Ayat yang ke 17 Dan 18 Roma pasal 6 Ayat 17 Dan 18 Tetapi syukurlah kepada Allah Dahulu memang kamu hamba dosa Tapi sekarang Kamu dengan segenap hati Telah mentaati Pengajaran yang telah diteruskan Kepadamu Kamu telah dimerdekakan Dari dosa Dan menjadi hamba kebenaran Kita telah dimerdekakan Dari Perbudakan dosa Dan kita Sudah menjadi hamba Kebenaran Hamba Allah Jadi Kesepuluh hamba tersebut Adalah kita Kita yang terlepas dari dosa Dan menjadi pelayannya Nah sekarang kita perhatikan ya Apa yang dikatakan oleh bangsawan itu Sebelum dia pergi Ke negeri yang jauh tersebut Kita kembali lagi di Lukas pasal 19 Ayat yang ke 13 Lukas pasal 19 Ayat yang ke 13 Ia memanggil 10 orang hambanya Dan memberikan 10 mina kepada mereka Katanya Pakailah ini Untuk berdagang Sampai aku datang kembali Kita lihat kata-katanya apa Pakailah ini Untuk berdagang Sampai aku datang kembali Jadi setelah Bangsawan itu memberikan Mina Kepada hamba-hambanya itu Bangsawan ini berkata Pakailah untuk berdagang Artinya Hamba dari bangsawan ini Disuruh melakukan sesuatu Terhadap mina yang diberikannya itu Kalau kita lihat Mina ini adalah satu Mata uang ya Mata uang pada masa itu Pada masa itu Satu talenta itu Sama dengan 60 mina Nah satu mina itu Nilainya sama dengan Kurang sama dengan Seratus dinar Satu dinar itu Upah satu hari Jadi satu mina itu Kurang lebih Upah Satu orang Upah dari satu orang Untuk seratus hari Ya Jadi kalau misalnya Kita bekerja Selama tiga bulan Nah kurang lebih ya Kurang lebih tiga bulan Itu baru mendapatkan Satu mina Nah Mina ini disuruh Oleh bangsawan tersebut Untuk dikerjakan Ya diperdagangkan Kalau kita tarik ke sekarang Apa sih mina itu Untuk kita Ya Apa sih Yang harus kita lakukan Terhadap mina Yang Tuhan berikan Kepada kita ini Selama kita menanti Kedatangan Tuhan Yang kedua kalinya Kita akan sama-sama belajar Dari perumpamaan Tentang mina ini ya Kita akan lihat Apa mina itu Dan bagaimana Kita Mengerjakannya Yang pertama Yang pertama Ketika Tuhan Yesus Mati di atas kayu salib Naik ke surga Bangkit dan naik ke surga Dia membukakan Sebuah Janji keselamatan Dan itulah Janji itulah Yang kita terima Saat ini Sebagai pengikutnya Kita menanti-nantikan Kedatangan Tuhan Yang kedua kalinya Kedatangan Tuhan Yang kedua kalinya Karena kita memegang Janji keselamatan tersebut Nah selama kita Memegang janji tersebut Kita harus Kita Sebenarnya Hidup di dalam dia Dan Tuhan Yesus Hidup Di dalam kita Apalagi Tuhan Yesus Setelah menjanjikan kepada kita Sebuah roh penolong Sebuah roh kudus Selama kita Menantikannya Jadi Ketika kita sudah menerima Anugerah penyelamatannya ini Apa yang harus kita lakukan Apa yang Tuhan Yesus inginkan Bagi kita lakukan Kita sama-sama lihat Di Yohanes pasal 15 Yohanes pasal yang ke-15 Apa yang Tuhan inginkan Untuk kita lakukan Yang pertama Kita lihat di Yohanes pasal 15 Ayat yang ke-16 Sampai ke-17 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta Kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Perhatikan ayat 17 Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Di kitab Yohanes pasal 15 Ini mengatakan bahwa kita Tuhan Yesus meminta Agar kita berbuah Berbuah bagi Tuhan Dan apa buah yang Tuhan inginkan Di sini di ayat 17 Dikatakan Kasihilah seorang akan yang lain Kasihilah seorang akan yang lain Jadi apa yang harus kita lakukan Mengerjakan minah kita Dengan mengasihi Seseorang akan yang lain Dengan menghasilkan buah kasih Dan Berapa banyak buah yang harus kita hasilkan Yang harus kita hasilkan itu Yang Tuhan minta adalah Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Dan dengan demikian Dengan kita mengasihi seorang akan yang lain Kita akan dapat Menyenangkan hati Allah kita Hati Tuhan kita Kita sama-sama lihat di ayat yang ke delapannya ya Di ayat yang ke delapan Yohanes 15 ayat 8 Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Dengan kita berbuah banyak Dengan kita menghasilkan buah yang banyak Sesungguhnya kita memuliakan nama Bapak Kita menyenangkan hatinya Oleh karena itu Tuntutan kepada kita yang pertama adalah Kita diminta untuk Saling Mengasihi Sekarang kita bertanya ya Sekarang kita coba renungkan Apakah kita sudah menghasilkan buah kasih ini Buah yang berupa Mengasihi seorang akan yang lain ini Mari kita sama-sama renungkan ya Apa kasih itu Apakah hanya sekedar mengatakan Iya saya mengasihi kamu Saya mengasihi saudara-saudari Apakah seperti itu Bahkan lagu di lagu pop aja ya Tahu bahwa Lagu itu Apa kasih itu Enggak cuma sekedar kata-kata Ada sebuah lagu yang mengatakan More than words More than words is all you have to do Untuk membuktikan kasih itu Jadi kasih itu bukan cuma sekedar Kita memikirkan aja ya Saya mengasihi Saya mengasihi Orang-orang di sekitar saya loh Saya mengasihi Papa mama saya loh Saya mengasihi Anak-anak saya loh Enggak cuma mengatakan Enggak cuma dipikirkan Enggak cuma di Enggak cuma di post di media sosial gitu ya Yang berupa pencitraan gitu Bukan Sesungguhnya kasih itu Adalah kasih yang harus dapat Dirasakan Yang dapat terlihat Oleh orang yang kita kasihi Bukan artinya kita Bisa merasakan Dan bisa terlihat ini Kita Pamer-pamerkan Ini loh Saya bentuk kasih saya kepada Misalnya papa mama saya Kepada pasangan saya Post di media sosial Seperti itu Untuk menunjukkan bahwa Oh kita benar mengasihi Bukan seperti itu Tetapi yang lebih penting adalah Apakah orang yang kita Katakan kita kasihi Dia merasakan Hangatnya kasih kita Selama perjalanan hidup saya Saya Beberapa kali tertegur Mengenai Bagaimana saya Bagaimana kasih saya Terhadap orang-orang yang Terdekat dengan saya Terkadang Beberapa kali itu ya Ada yang mengatakan Orang terdekat dengan saya itu Mengatakan Apakah Kamu mengasihi saya Apakah kamu mengasihi saya Saya bilang Oh iya Tentu saja Saya mengasihi engkau Tentu saja Saya mengasihi kamu Tapi dia bertanya Enggak cuma satu Atau dua kali Enggak cuma satu Atau dua kali Tapi berkali-kali Dan itu membuat Saya berpikir Apa benar Apa benar ya Apa benar saya tuh Enggak mengasihinya gitu ya Sampai nanyanya Berkali-kali gitu Apakah kasih yang saya berikan itu Kurang gitu ya Lalu saya pun berpikir Apakah benar Kasih yang saya berikan itu kurang Dan kalau saya pikir-pikir Mungkin saja Menurut saya itu cukup Menurut saya itu cukup Tetapi jangan-jangan Apa yang saya rasa cukup itu Ternyata Cukup menurut saya doang Karena ya mungkin Cuma sekedar Oh iya sekali-sekali doang gitu ya Atau Cuma dalam pikiran saya doang Tidak dilakukan Menurut saya Oh sepertinya Saya harus mengasihi dia Dengan melakukan Ini dan itu Tapi itu cuma Dalam pikiran saya doang gitu Tidak keluar Dan tidak terungkapkan Sehingga Kasih yang Kasih Kasih tersebut Tidak terasa oleh Dia Nah Jadi saudara-saudara Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kasih itu Haruslah dapat dirasakan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Karena Semakin ya Semakin buruknya zaman ini Kasih kita itu akan menjadi semakin dingin Jangan sampai Kasih yang kita miliki itu Menjadi dingin Dan tidak dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita Kenapa? Karena kalau demikian Kita tidak dapat menghasilkan buah Bagi Allah Dan kalau kita tidak bisa menghasilkan buah bagi Tuhan Allah kita Ya Bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya Ya Bagaimana kita bisa memuliakan dia Lalu Mengasihi orang itu Mungkin akan mudah Kalau kita Mengasihi Kalau kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita Yang dekat dengan kita Misalnya dengan Keluarga kita Dengan papa mama Anak kita Dengan pasangan kita Saudara-saudara Saudara kita Tapi Kasih itu Tidak hanya terbatas pada mereka saja Tapi Lebih daripada itu Kita harus mengasihi Lingkar luar kita juga Siapa lingkar luar kita? Musuh-musuh kita Mungkin ada orang-orang yang Sebel sama kita Atau kita sebel sama dia Kita harus ingat Kita harus berbuah Mengasihi mereka Atau ada orang-orang di sekeliling kita Ya Yang Mungkin kita jarang Berinteraksi Tapi kita juga Berinteraksi Ada dekat dengan dia juga Ada berhubungan dengan dia juga Kita juga harus mengasihi mereka Ya Apakah kita sudah Ya Mengasihi orang-orang di sekitar kita Semua ini Hari ini kita sama-sama belajar Kita Harus mengasihi mereka Ya Terutama kita Yang Yang tadi itu Yang Apalagi yang mereka yang belum dimenangkan jiwanya Kita harus mengasihi mereka Dengan kasih apa? Dengan kasih yang tanpa syarat Seperti Tuhan mengasihi kita Kita sama-sama lihat Di Yohannes pasal 15 Ayat yang ke-12 Yohannes pasal 15 Ayat yang ke-12 Inilah perintahku Yaitu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Kita diminta oleh Tuhan Untuk mengasihi Sesama kita Sama seperti Tuhan Yesus Mengasihi kita Wah Kalau kita pikirin Gimana caranya ya Tuhan Yesus itu Mengasihi kita Itu dengan sangat luar biasa Sebuah kasih tanpa syarat Sebuah kasih yang Kalau kita pikir-pikir Luar biasa sekali Dia rela mati bagi kita Siapa kita? Kita orang yang Menyakiti dia Kita yang Berdosa Tapi dia mengasihi kita Dan inilah yang harus kita berikan Kepada Orang-orang Sesama kita Kalau kita pikir Wah Sepertinya ini Sangat susah ya Tapi ini perintah Tuhan Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita Bagaimana caranya? Kita lihat di ayat yang 15 Kita lihat di ayat yang ke-15 Eh sorry Pasal 15 Ayat 4 sampai ke-5 Pasal 15 Ayat 4 sampai ke-5 Tinggalan di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Bagaimana caranya Agar kita bisa berbuah banyak? Tinggalah di dalam dia Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kita harus taat kepada pengajarannya Kita harus semakin mendekatkan diri Kepada Tuhan Yesus Dengan demikian Kita akan dapat berbuah banyak Berbuah kasih Kalau tadi kita berpikir Sepertinya mustahil Mengasihi seperti Tuhan Yesus Kalau kita lihat disini Tidak Tidak mustahil Kita bisa Ya kita bisa Kalau kita tinggal di dalam dia Jadi Kepada kita diberikan Mina Tuhan Yesus telah memberikan janji keselamanan Pada kita Untuk apa? Agar kita Mengusahakannya Dengan berbuah Berbuah kasih Berbuah kasih Kasih kepada Sama orang Kepada Sesama kita Sesama kita manusia Itu yang pertama Jadi Mina yang pertama adalah Keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita Harus kita lipat gandakan Dengan berbuah Kasih Kepada orang-orang lain Yang kedua Kita sama-sama lihat Di kisah para rasul Ayat yang pertama Pasal pertama Ayat yang ke delapan Kisah para rasul Pasal satu Ayat yang ke delapan Apakah Mina yang kedua Dan bagaimana kita Mengerjakannya Kisah rasul pasal satu Ayat delapan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Dia mengatakan kepada murid-muridnya Bahwa dia akan menurunkan roh kudus Dan kalau Setelah mereka menerima roh kudus Mereka akan menjadi saksi Bagi nama Tuhan Dimana? Di Yerusalem Seluruh Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Siapa? Kepada siapa? Kata-kata ini ditujukan Kepada murid-murid Tuhan Yesus Pada saat itu Dan juga Kepada kita Semua saat ini Ketika Tuhan Yesus Memberikan kepada kita Kuasa rohnya Kita akan menjadi saksi Bagi siapa? Bagi nama Tuhan Yesus Dan kita akan Kita akan menjadi saksinya Di Yerusalem Artinya Di skop yang kecil Pada saat itu Murid-murid Tuhan Yesus Berada di Yerusalem Dan di Judea Tambah melebar Samaria Tambah melebar lagi Dan sampai ke ujung bumi Dan sudah seharusnya Kita saat ini Menjadi saksi Tuhan Yesus Sekarang kita bertanya Mari kita sama-sama renungkan Apakah hari ini Kita sudah menjadi Saksi bagi namanya Dan memenangkan jiwa Bagi dia Apakah kita sudah Memenangkan jiwa Bagi Tuhan Mengusahakan Minah kita Untuk memenangkan jiwa Bagi Tuhan Saya sangat terkesan Dengan Saudara-saudara kita Yang Saya tahu ya Mereka itu Berusaha Mengajak orang Untuk datang ke gereja Ya karena Kalau saya lihat Sangat bersemangat Dan mereka ini Ya Juga Terlihat aktif Dalam Mengabarkan injil Mungkin bagi kita Saat ini ya Kita berpikir Sepertinya Kalau kita harus Memberitakan injil Dengan cara Mengatakan Apa namanya Berdebat Bukan berdebat ya Tapi lebih ke arah Bertanya jawab Tentang kebenaran Alkitab Sepertinya Kayaknya saya Susah deh Kayaknya saya Kalau demikian Kayaknya saya Nggak bisa Memenangkan jiwa Bagi Tuhan Ya Atau bagi sebagian dari kita Juga ada yang mengatakan Kayaknya ini juga Susah Karena kita merasa Entah itu takut Dikucilkan Takut ditolak Ya Takut salah dalam Berkata-kata Dan sebagainya Tapi kita harus Ya kita harus Yakin dan percaya Bahwa Tuhan Yang akan memampukan kita Caranya Ya caranya Seperti di ayat 8 ini Ya Di ayat 8 ini Kita percaya enggak Bahwa Roh kudus Yang Tuhan Berikan kepada kita Roh kudus inilah Yang akan memberikan Kuasa kepada kita Untuk mengabarkan Injil bagi dia Untuk menjadi saksi Bagi namanya Dan apakah kita Sudah Bersandar kepada Tuhan Secara sepenuhnya Kalau dipilang Ini perkara yang susah Mari kita sama-sama Lihat kembali Di Perumpamaan tadi Di perumpamaan Tentang uang minat tadi Kalau kita lihat Di lukas pasal 19 tadi Bagaimana Ada tiga hambanya Tiga hamba Yang Memberikan Pertanggungan jawab Kepada Bangsawan tersebut Kepada Bangsawan yang sudah Dinobatkan menjadi raja Yang pertama Dia berkata Di ayat 16 Tuhan Minat Tuhan Yang satu itu Telah menghasilkan Sepuluh minat Jadi dari satu Sudah menghasilkan Sepuluh Nah hari ini Saudara-saudara Kalau kita diberikan Uang 10 juta Misalnya gitu ya Kalau hari ini Kita diberikan Uang 10 juta Kita diminta Untuk melipat Gandakannya menjadi 100 juta Ya Sepuluh kali lipat ya Jadi 100 juta Apakah itu adalah Perkara yang mudah Mungkin bagi seorang Bagi Bagi Seorang akan bilang Aduh Kali lipatin 10 itu Bagaimana caranya Ya Tapi Karena ini adalah Sebuah perintah Maka dia pun akan berpikir Ya Saya yakin dan percaya Di cerita ini Mungkin gak dituliskan gitu ya Tapi pasti hamba yang Menghasilkan 10 minat ini Akan berpikir Bagaimana ya caranya Menghasilkan minat lagi Dari Yang Minat yang sudah Tuhan Titipkan kepada dia Dia akan berpikir Oke Bagaimana Kalau misalnya berdagang Dagang apa ya Yang bisa Menghasilkan minat lagi Apa yang bisa saya lakukan ya Atau kalau misalnya Saya gak kepikiran Bagaimana ya caranya Biar saya bisa tetap Menghasilkan Minat lagi nih Bagi Tuhan saya nih Mungkin dia akan bertanya Kepada Orang-orang lain Ya Yang Kepada Teman-temannya Yang mungkin juga Perdagang Atau dia akan Mencari Cara lain Bagaimana agar Tetap bisa Menghasilkan minat Apakah itu Dititipkan Ataukah itu Dia usahakan Dia Jual beli Tapi Karena dia Telah menghasilkan 10 minat Saya yakin dan Percaya dia Telah memikirkan Sebuah cara Sehingga dia dapat Berhasil Begitu juga Dengan kita saat ini Sudahkah kita Memenangkan jiwa Bagi Tuhan Kalau kita Berpikir Aduh Sepertinya Susah ya Sekarang kita Bertanya Apakah kita Sudah sungguh-sungguh Memikirkan Bagaimana caranya Kita memenangkan jiwa Bagi Tuhan Apakah kita Sudah benar-benar Bersandar kepada Kuasa Ruh Kudus Agar kita bisa Memenangkan jiwa Bagi Tuhan Salah satu cara Yang mudah Adalah Dengan bersaksi Seperti Diyohan 1 ayat 8 Tadi Bersaksi bagi namanya Sudahkah kita Bersaksi bagi nama Tuhan Ketika kita Mengalami sebuah Kesulitan Dan Tuhan bantu Itu adalah Sebuah kesaksian Yang bisa menguatkan Gak cuma kita Gak cuma Sesama kita Saudara Sriman Tetapi Kepada mereka Yang mendengarkannya Kepada orang-orang Yang belum mengenal Tuhan Siapa tahu Dengan kesaksian kita Mereka juga Ikut tergerak Kita menjadi Kitab yang terbuka Itu juga adalah Salah satu cara Bagaimana kita bisa Memenangkan jiwa Bagi Tuhan Oleh karena itu Kita harus memperhatikan Sebagaimana kita hidup Apakah kita Hidup Ya Hidup kita ini Memancarkan Terang kemuliaan Tuhan Sehingga ketika Orang lihat Pada diri kita Orang bisa Memuliakan Tuhan Dan jika Tuhan Berkenan Memenangkan juga Jiwanya melalui kita Jadi yang kedua Tuhan telah memberikan Kepada kita Kuasa roh kudus Ya Untuk memenangkan jiwa Baginya Jadi Mina yang Mina kita Harus kita lipat Gandakan Dengan memenangkan jiwa Bagi Tuhan Lalu yang ketiga Apa Mina yang ketiga Ya Kalau kita lihat Kita bisa Korelasikan Mina ini Dengan Kemampuan kita Atau Talenta kita Atau Berkat yang Tuhan Berikan kepada kita Nah saat ini Tuhan Saya yakin dan percaya Kepada masing-masing Daripada kita Tuhan telah memberikan Berkatnya kepada kita Entah itu Dalam bentuk materi Entah itu Dalam kebisaan kita Keterampilan kita Saya yakin dan percaya Masing-masing Daripada kita Sudah diberikan Oleh Tuhan Sebuah Mina Sebuah Kemampuan Keterampilan Berkat Yang jadi pertanyaan Sudahkah Mina kita ini Kita lipat Gandakan Untuk Kemuliaan Tuhan Artinya apa Apakah berkat-berkat kita ini Talenta-talenta kita Kemampuan kita ini Sudah kita gunakan Untuk Melayani Dia Melayani Tuhan Mari kita sama-sama renungkan Kalau kita pikir-pikir Dari kita Dari kita Percaya kepada Tuhan Sampai saat ini Atau dari kita Semasa kita muda Sampai saat ini Berapa banyak berkat Yang Tuhan berikan kepada kita Berapa banyak Kemampuan yang kita Dapatkan Sepanjang Hidup kita ini Ketika kita Mendapatkan berkat tersebut Pernahkah kita Pikirkan Oh Tuhan Apa yang Engkau inginkan Aku perbuat Untuk memuliakan Nama Engkau Kadang justru kita Sebaliknya ya Ketika kita Mendapatkan Kesulitan Kesusahan Sakit-penyakit Kita bertanya kepada Tuhan Tuhan Kenapa Engkau Memberikan kepada aku Kesulitan ini Kenapa Engkau Memberikan kepada aku Sakit-penyakit ini Apa yang Engkau Inginkan Bagi aku saat ini Gitu Tapi ketika kita Menerima berkat Dari Tuhan Pernahkah kita Bertanya kepada Tuhan Tuhan Apa yang Engkau Inginkan Aku perbuat Terhadap berkat Yang Engkau titipkan Kepada aku ini Pelayanan-pelayanan Yang bisa kita lakukan Engkau terbatas Hanya seperti Pelayanan yang terjatuhal Engkau Hanya sebatas Menjadi Pianis Menjadi Pemimpin pujian Membawakan Firman Tuhan Seperti ini Engkau terbatas Di situ saja Tapi kita Bisa juga Mungkin Menggembalakan Domba-domba Yang tersesat Yang hilang Mereka yang sudah Lama gak datang Yang kita tahu Sudah lama Tidak berkebaktian Kita bisa Membantu Menggiring mereka Kembali Untuk Kembali ke Tuhan Mungkin yang mereka Yang sedang sakit Kita bisa doakan Rumah Tuhan Kita rawat Kita Kita bersihkan Kita rawat Sebaik mungkin Itu juga adalah Bentuk Dari kita Melayani Tuhan Nah Pertanyaannya hari ini Sudahkah kita Menggunakan Berkat-berkat yang Tuhan Titipkan pada kita ini Untuk melayani dia Dan Apa yang Sang Tuhan Sang Raja itu Katakan ketika dia kembali Dan menerima Sepuluh minah itu Kita lihat Di Lukas Pasal 19 Ayat yang ke-17 Katanya kepada orang itu Baik sekali Perbuatanmu itu Hai hamba yang baik Engkau telah setia Dalam perkara kecil Karena itu Terimalah kekuasaan Atas sepuluh kota Setelah dia Menghasilkan sepuluh minah Hamba itu Diberikan tugas lagi Untuk menguasai sepuluh kota Artinya apa Setelah dia Melakukan tanggung jawabnya Yang kecil itu Menghasilkan minah itu Dia diberikan tanggung jawab Dan tugas yang lebih besar lagi Menguasai sepuluh kota Ini dari cuma Disuruh menguasai satu minah Jadi sepuluh kota Itu Luar biasa sekali Besarnya Artinya apa Ketika kita Ketika kita telah melakukan Tugas dan tanggung jawab kita dengan baik Ketika kita telah melayani Tuhan Dengan baik Dengan apa yang kita miliki saat ini Kita yakin dan percaya Tuhan akan menambahkan Berkat pada kita Dan Gak cuma berkat Tanggung jawab juga Yang lebih besar pada kita Kalau hari ini kita Telah Mampu ya Untuk misalnya Menggembalakan domba-domba Tuhan Yang tadinya mungkin kita tahu Udah lama hilang Kita berhasil mengembalikan Domba-domba Tuhan Kembali ke kandangnya Mungkin Ya Tuhan akan memberikan tanggung jawab Oh yaudah Karena kamu baik dalam Menggembalakan domba-dombaku Engkau akan diberikan tugas Menjadi seorang gembala Ya mungkin bisa jadi Mungkin aja jadi Guru agama Ya Atau diberikan tanggung jawab yang lebih Dan itu yang kita harus percaya Bahwa itu Dan itulah juga yang harus kita Tanamkan di benak kita Bahwa setelah kita menyelesaikan tugas kita Tugas kita gak berhenti sampai disitu Kalau hari ini Di pekerjaan kita Kita ada yang namanya pensiun Itu ya Kalau di kantor 55 pensiun Tapi dalam Tuhan Enggak Kapan kita selesai Kapan kita selesai Ketika Tuhan Yesus Datang yang kedua kalinya Disitulah Tugas kita benar-benar selesai Ya Dan ingat Apa yang diberikan Tuhan pada kita saat ini Dikatakan Ini adalah sebenarnya perkara yang kecil Jadi kalau kita sudah Kalau apa yang kita lakukan saat ini adalah perkara yang kecil Kita akan percaya Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan Untuk melewatinya Tuhan lah Yang akan memampukan kita Yang menjadi pertanyaan Tinggal Apakah kita mau melakukannya Jangan sampai Jangan sampai kita menjadi hamba yang ketiga dalam perumpamaan ini Kita sama-sama lihat Lukas pasal 19 Ayat yang ke 20 Sampai ke 23 24 Lukas pasal 19 Ayat 20 sampai 24 Dan hamba yang ketiga datang dan berkata Tuhan Inilah minat Tuhan Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan Sebab aku takut akan Tuhan Karena Tuhan adalah manusia yang keras Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur Katanya kepada orang itu Hai hamba yang jahat Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh Dan menuai apa yang tidak aku tabur Jika demikian Mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri disitu Ambillah minat yang satu itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh minat itu Hamba yang ketiga ini boleh dikatakan aneh Boleh dikatakan aneh Di ayat yang ke-21 dia bilang Sebab aku takut akan Tuhan Karena Tuhan adalah manusia yang keras Dia takut akan Tuhannya Tapi perbuatannya itu adalah sebaliknya Bukannya taat kepada Tuhannya Ya kalau dia takut Mestinya takut dimarahi Ya Mestinya dia melakukan perintah Tuhannya Tapi enggak Tapi enggak Dia malah Tidak melakukan Apa yang Tuhannya sudah katakan Jangan sampai Hari ini kita sama Seperti hamba yang ketiga ini Kita katakan Kita takut akan Tuhan Kita Takut akan Tuhan Tapi malah kita berbuat Seolah-olah kita tidak takut akan Tuhan Kita semestinya menjalankan perintah-perintahnya Kita semestinya berbuah bagi namanya Kita semestinya menjadi saksi Bagi namanya Kita seharusnya melayani dia Tapi apa yang kita perbuat Kita takut Tapi kita malah tidak melakukannya Dan apa yang terjadi Kalau kita menjadi demikian Mina yang satu itu Mina yang telah Tuhan berikan pada kita Mina itu akan Tuhan ambil daripada kita Janji keselamatan yang telah Tuhan berikan Berkat-berkat yang telah Tuhan berikan Itu akan Tuhan ambil Kalau kita tidak mengusahakannya Nah hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita Kita ini semua Kita yang telah Menjadi percaya Menjadi hambanya Kita ini tergolong masuk ke dalam Sepuluh hamba tersebut Dan kepada kita masing-masing telah dipercayakan Sebuah Mina Hari ini Bagaimanakah kita mengerjakan Mina kita Apakah kita sudah bersungguh-sungguh Mengerjakan Mina kita Apakah kita mau Disambut Oleh Raja kita Seperti hamba yang menghasilkan sepuluh Mina Atau seperti hamba yang tidak menghasilkan apa-apa Kalau kita tidak menghasilkan apa-apa Seperti yang hamba ketiga tadi Apa yang kita punya akan diambil kembali Dan artinya Janji keselamatan itu Akan diambil daripada kita Tapi kalau kita hari ini Bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh mengusahakan Mina kita Tuhan Akan datang dan berkata kepada kita Di ayat yang ke-17 Luka 19 ayat 17 Katanya kepada orang itu Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik Engkau telah setia dalam perkara kecil Karena itu terimalah kuasaan atas sepuluh kota Apakah kita mau dipanggil sebagai hamba yang jahat Atau sebagai hamba yang baik Apakah kita mau dilempar ke dalam kertakan gigi Kedalam tempat kegelapan Yang ada ratapan dan kertakan gigi Atau kita mau disambut ke dalam kebahagiaan Tuhan kita, Raja kita Itu semua Ada di tangan kita Bagaimana kita mengusahakan Mina kita Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin